sekarang kita berada di proyek tempat timbang ini tak ada akses utama juga tidak hanya berginjul kita tidak boleh ke atas sana karena hanya kita diperbolehkan lewat pinggir saja 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 tuh bagus guys Hai jalan hampir menembus pantai dari jalur Pantura saksikanlah hangat sepeda kalori di pungguk hai 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 judulnya pagi ini adalah apruk-aprukkan menginjau proyek Labuhan Hah ini katanya waktu kemarin dilihat di media baru tahap pertama Aduh ada tahap 2-3 kapan selesainya tahap tahap 1 aja nih baru segini tuh kita tidak bisa masuk guys aksesnya susah nih kalau kita punya kartu Pak Jokowi bisa masuk tuh tangga tapi terjadi biasanya sok ramai ngantai iya mobil gede ngorong laut yang reklamasi Oh jadi pelabuhan tadi di tautnya laut di arung beteng tunggu tuh 4G malohok mpukai berdekara kita tujak tunjuk yang tidak berkepentingan dilarang masuk kira-kira orang penting tuh ayah gue suhu gue ekor guys proyek guys Patiman guys subang banyak pelabuhan termegah guys namun direka memori nama kuat Mang orangnya media live masih dalam Ramadan tunggu lokasi sediakan kopi hitam ya Roro 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 kopi kak Roro kopi ini lenda-lenda tangguh masa ajaib singbo jone lagi mudik hahaha dia butuh lenda tangga Hai Hai Sindu wilayah Hai Sebenarnya temen asep deh proyek-proyek Aduh jalannya kagak lurus-lurus guys tuh eh warung kopi man kopi helek aduk-aduk aduk aduk aduk-aduk ini orang jauh emang ya Jawa-Jawa pidul ah itu ah dengekin orang senda ngomong misalkan balik jauh-jauh betah dibater yang boleh kue orang jauh 200 kali baliknya pakai orang jauh-jauh digabaknya segut aduh cek orang sudah aduh kering kayak orang sudah ya tapi asal oh deh aku mau lihat tuh kita mau masker-masker ini suatu hari nanti nih sawah bisa habis nih karena ada yang di semuanya nih pengejalan alur suai jangan gerinjul air karetaknya dimana jadinya bernyak melihat menyusuri ini menurut sama lurus mau belak-belak itu tuh bisa dipenuhi siapa tuh itu juga bakung tuh apa komentarnya 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 ini masih berapa persen ini belum apa-apa ini tapi kalau asal jalan menuju pelabuhan katiban bisa dibilang ini 80 persen oh gitu ya perkiraan selesai tahun berapa ya menurut info perkiraan bisa dipakai itu 2025 wanjir sekarang 2020-2025 tahun maning guys ya kalau tahap satu ini pengerjaan jalan ini sudah hampir selesai tinggal pelabuhannya bersih agung kereta api pembuatan jalan toh nyusul mungkin rumah itu nyusul sambil berjalan sambil berjalan bikin jalan tol sama rel kereta api jalan tol itu melewati beberapa kecamatan dan beberapa desa diantaranya kecamatan tambak pusakan jarak kecamatan jamak dahan kecamatan purwadadi purwadadi cika umum purwadadi nah itu wilayah yang dilalui tol siap-siap aja yang punya sawah kena gusur wey mantul guys langsungin imah langsung muli motor langsung muli sepidah kalau ayahnya teman langsung kewindei murnuh perupa wey hehehe 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 mantep guys ini bukan di Eropa guys ini di Indonesia guys tadi itu kurang dapat patok hehehe hehehe yang terpenting ini ya hehehe hehehe ini adalah labuhan patimpan yang terbesar ya cuma katutannya jangan sampai ya kita orang Subang asli kita masih nganggur kan jangan sampai gitu kepada bapak bupati atau pejabat atau pemerintah usahakanlah warga lokal ya ya setidaknya 70% lah atau 60% jangan sampai ada keceburan sosial ya jadi tukang panggul tukang parkir pokoknya gawe weh tidak kadang rumah masuk ayano hanglet itulah jangan sampai jadi preman jadi preman ini tujuannya dibentuh dibangun pelabuhan patiman itu kan untuk menyesatakan rakyat sekitar gitu sampai sampai jaman sake jangan sampai warga sekitar terkucilkan terkucilkan dengan adanya proyek ini saya himbaw saya harap dan nanti juga di wilayah keresek kalau nggak salah ada dibangun publik besar publik dari Taiwan publik sound system ya diutamakan warga Subang lah nah kalau bisa itu ijazahnya itu jangan yang besar-besar SD juga nggak apa-apa umur juga jangan dibuatasi aku udah nge-sekolotnya hasil digawe guys terus umur kepala kita tuh jadi tukang naon kek tukang mulungan sampah kayak naon lah hehehe juga itu tuh saling di tekwang tuh lumayan tuh mulungan sampah kayak bisa dijual deh aduh supir-supir kayak ini apa dampak dari pelabuhan dibikinnya disini di Subang di Patiman jadi otomatis pabrik-pabrik banyak juga yang pindah gitu kan ini ada sisi positif dan negatif terima kasih